Dari perkopan bacaan ini, saya memberikan judul Tuhan Tempat Perteduhan Turun Temurun. Tuhan Tempat Perteduhan Turun Temurun. Anak cucu yang berduka kepada kita semua, ada sialom, haleluya, bahwa dalam semua keadaan tidak ada alasan bagi kita untuk tetap bersyukur. Usia adalah batas akhir setiap orang. Kematian itu datang menjemput orang tanpa harus memandang usia. Ya seperti bencana tanah longsor di Toraja ya, dari anak-anak sampai orang tua. Satu waktu mereka mengalami bencana longsor dan meninggal. Bayangkan Toraja berduka, serine beriringan membawa jenazah. Tuhan Tempat Perteduhan Tuhan Tempat Perteduhan Bayangkan Manebola itu, jadi dibutuhkan juga untuk Manebola itu muncul ya. Ya. Mata-mata-mata, apa itu yang kita ambil-ambil itu. Di Pak Piong ngilai. Bapak Ibu, Bapak Ibu Sudara-sudara yang dikasih di dalam Tuhan. Dalam pembacaan kita, ini adalah doa dari Musa. Ini adalah doa ratapan nasional. Karena Musa melihat dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah, Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Begitu banyak anak-anak muda mati dalam perjalanan. Karena ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan. Ya temetomanggura dikuayali, para nuan menjadi pelanjut masa depan gereja. Kepimimpinan di tengah-tengah keluarga. Kepimimpinan di tengah-tengah masyarakat. Kepimimpinan di tengah-tengah bangsa. Justru ya dolo. Karena banyak bersungut-sungut. Biasa ke Pak Barugan, aku bapak-bapak patoleran. Dikuayadik tomat tolek. Itu bunuh diri jangka panjang. Kutiram itu ada banyak-banyak anggota jemaat. Bapak-bapak yang nyambung-nyambung. Yang ngos-ngosan sudah. Jadi ku diku daami matolek bang. Daami pasti tak. Ya inilah contoh-contoh yang tidak taatan ya. Kita orang-orang ini matolek dalam mati ki. Itu bagian-bagian dari kita tidak taatan. Jangan bisa lihat tapi Bapak-bapak kita lalari. Ya. Jadi. Perjalanan panjang. Ma'apainaya tutup bangsa Israel yang seharusnya ada jalan pintas. Untuk masuk di tanah-kanaan. Tetapi karena ketidak taatan. Bersungut-sungut dalam perjalanan. Buda sengke laku pemimpin. Aku eh tindai tomatua maliki anak. Bajo mitan tondok. La'abi kami tukandeta erana tanden. Tangga dia asusibanga motosipa nukuan-nukuan dalam perjalanan. Ketidak percayaan kepada Tuhan mengakibatkan mereka. Banyak yang mati dalam perjalanan dan banyak yang digigit ular sehingga budali itu sustan alami dalam perjalanan. Sehingga bisa dukang paling terbazir atau berkaya paling tamarus saabang alek. Yang tamah sakyara abang tak panjang umur. Ya. Jadi si pakabur okey lek tak atas sirus saabang. Si pak yanta si Si sakyara saabang ma Ya. Ya. Itu nana ibu utubu udah sakyamutu penantaki tangga rapak bangi. Tang mamak mikitus tangga rukumkan diri kandelek. Ya. Jadi. Ini. Ini yang mau digambarkan dalam pembacaan kita tadi. Bahwa yang digambarkan oleh musa kumwayan. Nadi ma'as sungut-sungut bang. Namu ya. Dukumah nukumodomejan. Nama'an nukumukubang apa ya. Tidak ada syukurnya. Dukumah nukumutu bang api ya. Iyana baktu bulunangku bengomir atau baktu utukulada. Oh na'an nukumumimu sakyara ato. Jadi. Orang yang tidak banyak bersyukur. Tidak tahu bersyukur. Ternyata napa kondi ya. Palaik itu muru utah. Ya. Jadi orang yang bersyukur itu. Ya. Mata naku itu Rasul Paulus mak pakilala. Bersyukurlah dalam segala hal. Naku itu Ayub. Bayangkan Ayub dulu ya. Dulunya dia adalah orang yang terkaya. Sepuluh anak. Ya. Pista materi itu anak anak 60. Kekayaannya satu-satu dirampas. Dicuri. Dirampok orang. Tapi pada akhirnya setelah-sudah kembali ke titik nol. Dia datang bersyukur di hadapan Tuhan. Lame lo namanar kalata tarima lan katu anta. Lata talantarima itu karakinah. Ya. Saya juga mencoba mengajar diri saya ini. Bagaimana kita harus menerima peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Siapa yang pernah bayangkan? Siapa yang pernah tahu? Peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, melalui pendidikan iman, Musa mau sampaikan kepada kita. Tuhan itu adalah tempat perteduhan. Turun. Kemurun. Yang dia mau sampaikan tadi disini. Karena kemurkaan Tuhan. Bagi orang yang bersungut-sungut terus. Orang yang tidak tahu bersyukur. Nga kuami ngoki'i. Umur manusia 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Dibandingkan dengan umur manusia pada periode pertama berapa ibu-ibu guru sekolah minggu. Umur manusia yang tertua di Alkitab pada zaman Adam berapa tahun? Wih, naku kuah, nang amanah sate dosen-dosen sekolah minggu, nang pakar pengetahuan isi Alkitab. Enam ratus. Eh, sembilan ratus. Enam puluh sembilan tahun. Tapi satu periode itu, kejahatan manusia mungkin sudah seperti kita sekarang ini. Perhitungan dua ribu lebih tahun, ya. Itu periode pertama. Ya, Tuhan, buddha mau napokadal kitab, buddha mau tupi apa ini melong. Tak bang murah tupi apa, susi mau tupi apa, susi mau tupi apa, tak bang murah tupi ibu-ibu lah. Tidak cantik lah, cantik nasamu. Anak-anak kita, di no, perkataan banguran, tetanglah cantik-cantik, tangganteng-ganteng. Tapi setelah itu, manusia sudah semakin bertambah jahat. Nolah lambang, muluk kamar, atubi amat HP. Eh, apa yang berpengaruh lalu, tuh. Ya, itu sudah kejahatan-kejahatan sekarang ini. Karena itu, Tuhan katakan, aku kecewa menciptakan manusia. Aku menyesal menciptakan manusia. Jadi, apalagi tak mau kejahatan lah. Aku menyesal menciptakan. Aku tak mau menciptakan, aku tak mau pabuk itu karena pasan. Ya. Karena itu, Tuhan katakan kepada manusia. Umur manusia, dari yang tertua 969, menjadi tinggal 120 tahun. Bayangkan. Masuk di saman periode pertama. Setelah dari Nuh, sampai pada penyaliban Tuhan Yesus, itu periode kedua ya. Saman Nubuatan. Bangsa Israel, Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Ke tanah perjanjian, yaitu Kenaan. Tadinya dikatakan bahwa hanya melalui jalan pintas, selamandapirih. Hanya penyebrangan. Tetapi karena dosa yang membuat mereka, aku tak epek, ini dewasa. Orang yang untuk masuk dalam tanah perjanjian, untuk menikmati kejayaan, kehormatan, kemuliaan, bukan orang-orang yang masih penuh dengan dosa. Harus dibentuk, harus dipulihkan dulu. Sehingga, hanya dua generasi, yaitu Kaleb dan Yosua, yang layak masuk di tanah perjanjian. Inilah generasi ini pelanjut, yang orang-orang beriman, yang menikmati, generasi orang beriman, yang menikmati tanah perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Musa memeparkan melalui doanya pada saat ini. Karena murka Allah. Manusia pertama yaitu Adam, karena tidak taatan, sehingga upah dosa adalah, maut. Bintu, kisola nasang, telah mati nasang, kis. Buda tahu, bayi biasa duka banget, mau tarangin, aku tahu kita semua ini adalah camat. Calon mati. Kalau almarhumah, ibu, ibu, terkasih kita, sudah mayat. Mari kita, berkaca dan melihat pada diri kita, kapan juga saya jadi seperti itu. Kita semua, akan menuju ke sana. Entah bagaimana caranya kita akan mati. Mati sehat, mati muda, mati tua, mati sakit, mati dalam perjalanan, mati kecelakaan, entah bagaimana caranya. Kita tidak tahu. Waktu, tempat, dan cara. Tidak ada yang tahu bagaimana dia caramanya. Caranya dia akan mati. Tapi pasti, yang pasti adalah, kita akan mati. Betapa singkatnya menurut Daud, menurut Musa, kehidupan manusia. 70 tahun, kuat kita. Ya, entah lagi siapa itu, 80 tahun, kalau si dur, kita itu rusak. Tidak di bela, tidak ada yang mungkin, yang umur 8-10 tahun, yang mengos-ngosan. Ya. Karena, ya. Jadi, itulah. Itulah manusia. Tapi, untuk kita sekarang ini, waktu saya masih dimelayani, di Sulawesi, Tengah. Ada, lewat sambutan kepalanya, saya mengatakan, Tengah kuat tu Alkitab, 70 tahun, tapi, yang ada di Kualino, kita, Lino, takut temo, te. Sian, namoraki pulau, nampi tu tahun, nanadem, mau mati. Mengapa? Dulunya, di sana itu, Lumbung Padi. Mangka di Giling itu, Mangka di Giling itu, barak di Semproomoto. Untuk tahan lama, ya. Jadi, kandenasan, bikin kimia. Tomat yang akan dipasarkan itu, lama-lama dibaluk, kalau aku pasang, itu mesti membusang-busang. Kimia nasang itu. Jadi, semua kita ini, itu, itu apa, tamah kalita, itu kimia nasang. Itu yang akan, menapu, ini. Tapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu, ia itu penana, pematulan kalita. manapur, yang dikasih dalam Tuhan. Bapak, mengapa manusia tidak mau mati? Karena roh yang ada dalam diri kita, adalah roh ilahi, yang tidak akan mati. Tuhan, memanggil Adam waktu dia, dimanakah engkau? kumaya tegambara, anak pungmatualang kalita, roh ilahi, yang ada dalam diri kita. Nah, gak, nakamali, gipongmatosule, nakum bomorko. karena itu, bapak, bapak, saudara-saudara, sekalipun kita akan mati. Di ayat selanjutnya, 14 sampai 17, Musa kembali menuliskan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Tirukan di kapuang, engkau lah tempat perteduhan kami turun-temurun. Itulah doa dari Musa. Di ayat 17, biarlah kelihatan kepada hambamu perbuatanmu, dan semerakmu kepada anak-anak kami. Kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Itulah janji, itulah isi doa. Musa, kumwa memalak langang puang, kumwa tirukan di kapuang. Lan katu antasi misak-misak, bapak, ibu, saudara-saudara, baru-baru kemarin di minggu saya khotbakan di Beniel, tidak ada satu manusia yang steril dengan pergumulan, dengan masalah dan tekanan hidup. Dalam pembacaan kita juga bahwa selagi kita masih ada di dalam dunia ini, tidak akan pernah selesai permasalahan hidup. Mati pikiran namanya di kue. Mane, masandang itu ngerik itu, sebab mamak bang bikin moya si pambutu itu tau, memang kita mamak tak. Si rari-rakaya tau, memang kita mamak tak. Nah, toh doki tau, tak abang mau retapapali. Nah, apa-apa kita tau ya. Nggak leser-deser, kita tau, apa bang bikin kita. Itu penghayatan Musa. Tirukan di kapuang. Musa sangat bergumul juga, Musa sangat menangis di perkematian. Gambara amikampare tepua. Nah, apa ya. Secantik apapun orang, seganteng apapun orang, kalau dia sudah mati, dia tidak kalah lebih dengan binatang busuk berulat. Karena itu, yang asang menatiru Musa, karena kesengkian nafung matua akibat dosa dan kesalahan. Nah, kalau ada di kamasai kan di kapuang. Lihatlah kami, engkau lah perlindungan kami turun temburan. Jawaban Tuhan. Kasih Tuhan nyata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. sehingga dia telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang baru-baru kita rayakan kemarin. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah bukti kasih Allah bahwa manusia mati dan dikuburkan. Yesus mati dan turun ke dalam dunia orang mati. Maafinah, turun ke dalam dunia orang mati untuk menjemput kita yang mati. Oleh kebangkitannya, setelah kedatangannya yang kedua kali, dia akan membangkitkan orang yang mati dan memberikan kehidupan selama-lamanya bagi orang yang percaya. Ya, maafinah. Mau pak siarong kok mikir. Itu tau-tau mak patungan mulang puang. Kumumoi raka puang na pembuda-budakan patengkan, pembuda-budakan kila pelantik katuan ya, tapi ulendwi rara matasakna puang isu. Ya, maafin dadi. Pesurukta, ya maafin dadi. Membayar lunas segala dosa dan kesalahan kita. Kita nonton kituo resok lan kalena. Unturu itu pak purayana. Kita mau tahu mau pak siarong kok mui antalamate. Apalatua kisuleh. Ya susi kadana puang Yesu. Lama lena. Kita sekarang ini di periode ketiga. Penggenap penantian. Periode penantian. Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kumuala mali eto nakin dekelangan suruga. Lama lena empasadyang kumi inan. Inan umbakunai. Inan indeduka motolamunai. Tak anakui inan indeduka motolamunai. Tetapi nakua inan indeduka motolamunai. Berbahagialah kita yang terus setia mengerjakan keselamatan kita. Sampai Kristus datang kedua kali. Dalam masa penantian ini dia janjinya. Aku menyertai engkau. Sampai kesudahan alam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.